assalamualaikum braai ini dia project kita di Subang kita lagi bikin danau nih mungkin kalau bisa dibilang danau paling besar danau buatan ya bisa juga disebut kolam paling besar sementara gua belum belum lihat sih belum ada lagi yang bikin sebesar ini yang gua lihat nah karena kita lagi ada project besar gua juga mau ngasih hadiah giveaway yang besar juga atau apa aja ini dia untuk 50 orang pemenang gua kasih saldo masing-masing 100.000 rupiah terus 50 orang lagi kita kasih kaos aquagraphy dan grand price-nya kita kasih sepeda motor listrik nanti ada lagi untuk lima orang pemenang dari random kita ajak ke sini untuk lihat project kita untuk rekreasi di sini kalau bisa nyebur saya nanti di danau syaratnya itu follow IG gue dan revyuda follow IG aquagraphy follow juga truk-tru dan seter gua lu bisa cek nanti mungkin dipostingan gua siapa aja orang-orangnya jangan lupa subscribe YouTube aquagraphy channel untuk yang bisa dapat motor itu khusus bagi yang bisa menebak lu-klu di setiap video kita nah untuk yang kaos saldo kalian cukup sering-sering komen aja sama sering share video kita itu pasti bakalan dapat Oke doain semoga lancar dan sukses sampai jumpa oke oke nah jadi air yang udah digater masuk ke sini ya ke sini Bapak ke sini ya terus diolah 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 masuk lagi ke sana diolah lagi muter warna di sini Bapak luar situ ya kalau ini apa ini ini pipa itu untuk mesin pompa ya untuk pompa pompa sedot dari dari yang tadi Bapak tanya yang pipa-pipa panjang itu Bapak jadi di sedot jadi kita mengandalkan hendapan si kotornya itu ngendap ke bawah juga jadi yang dari dari saluran masuk gater ya mengalir gravitasi ke sini betul baru diproses diproses selamat menikmati 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 kita tanami dengan egeria densa fungsinya yang ternyata itu biar nanti kalau udah tumbuh tinggi bisa menutupi bagian egeria densanya biar tidak terlalu kepanasan gitu nah yang bagian tengah ini nanti mau dipasang batu cuman belum sempat dipasang nanti bisa nyusul untuk pemasangan batunya nah maju ke sebelah sini pemasangan tanaman kabomba ya supaya ada aspek warnanya Nah selanjutnya untuk sebelah kiri dekat batu tanami dengan sejenis palisnaria dan juga Sagittaria platypila jadi efeknya efek seperti rawa natural ya nanti bagian tangannya tinggi di bagian tepinya pingin-pinginnya tidak terlalu tinggi cukup 50 sentian lah sebelah kanan juga sama posisinya di tanami dengan Sagittaria platypila bagian tengahnya palisnaria juga nah nanti untuk bagian tengah sebelah sini setelah kabomba kita tanami egeria densa biar ada degradasinya selanjutnya dan nanti sebelah sini kita akan tanami sejenis rotala juga nah biar ada warnanya jadi degradasinya biar dapat gitu nanti untuk bagian pojoknya dekat paralon itu ada sejenis teratai air juga nanti ini diratain dulu biar basah sama juga nanti di batunya kita tanami sejenis mikro showroom di tepinya dan tangannya juga nanti dipasang kayu biar lebih natural kelihatannya nah nanti di tengah-tengah batu kita tanami sejenis e-cino lurus yang bisa berbunga kalau udah muncul di permukaan air e-cino lurus yang emang bisa tinggi jenisnya ini sama juga sebelah sini untuk bagian kirinya sama seperti yang kanan bagian tepi batu kita tanami sejenis mikro showroom dan untuk bagian tengahnya kita tanami sejenis e-cino lurus jadi biar balance biar seimbang gitu kelihatannya nah ini tahapnya mungkin cukup lama ya mungkin bisa sampai malam juga ini kita lihat kondisi airnya aja dulu kalau memang airnya cepat naik peranaman juga akan cepat untuk diberesin gitu ini jenis tanaman limnopila sesiplora ya seperti kabomba tapi ini banyak sekali di alam kita ya namanya limnopila sesiplora seperti ini kita kasih media batu biar tenggelam sagitaria platypila ini mirip parisnaria ini efek natural ya seperti ini seperti di sungai-sungai rata-rata seperti ini pasti ada tanaman ini palisnaria gigante air ya ini bunganya yang bunga pink ya Egeria Densa Egeria Densa Egeria Densa ini Rotala SP Green ini Rotala SP Green ya ini Rotala HRA dan merah ada di 5 dan merah dan merah dan merah dan merah dan merah Terima kasih telah menonton 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 Kita yakin ini bakalan bening Karena dengan sistem filtrasi yang kita bikin Insya Allah bisa bening Lagi ngecek membran Soalnya kan kemarin banyak material yang turun Ngecek membran itu ada yang bolong Apa enggak ada yang sobek atau enggak Dicekin Secara Sisi ke sisi Biar nanti pas finishingnya itu Udah enggak ada Eh pas finishnya itu enggak ada kebocoran Sekarang hitungannya kita lagi finishing membran Biar enggak bocor Mencegah terjadinya kebocoran Mencegah terjadinya kebocoran Ngecek ada yang bocor apa enggak Pokoknya Nanti bocor-bocor day Sang Oke Dah Mencegah terjadinya kebocoran Anak Oke bray, hari ini kita fokus di area sini nih, jadi sebelum Pak Menteri dateng, gue pengen ini bisa beres supaya dia bisa jalan ngeliat-ngeliat ke danau sementara, kalau ada tanah kan blok, kita bikin supaya ini bisa layak untuk diinjak, jadi kita pasang geotex, atasnya kita katsi pasir, ikutin gue deh. Oke, ini mulai kita tanam pakai ada bromelia di sini, ada kadaka, ada dendrum, ada pusaka, pakai semuanya, lanjut sini, gimana Gor? Iya, ini kita bilang bromel, bromel yang merah, ntar, abis itu, bromel mana lagi, ya sini boleh nih, kesini Gor, satu, dua. Pak Tile, ngapain Pak Tile? Ini kemandor doang ya? Nah bener ini, nah ini lagi perapian, itu ada papirus disitu, Di Kambojanya, kita kasih bromelia fireball. Nah, ini Beko lagi stokin tanah, buat bikin kontur disini, supaya nanti pasir gak nyatu sama tanah, kita kasih gap. Yang lain lagi finishing rumah chamber, yang disana lagi nambel area membran, ada yang gompal, bolong, karena pas. Kita langsir-sir itu ke bawah, terus, disana ada yang lagi ngechat, cat jembatan. Nah, tulong am itu lagi langsir, sirtu juga. Semua harus bekerja, biar cepat beres. Kecuali kameramen gue nih, cuma megangin kamera doang. Bang, gue mau pulang ini bang. Masa gak dikasih? Baru seminggu disini lu. Oke, kita geber. Oke, Bray. Kali ini gue berdiri di suatu bangunan. Suatu bangunan yang akan kita gunakan untuk tempat penyaringan, filter, sekaligus air terjun. Ini kita buat ngevi nih. Terus sama kita tanggul disini, terus ada bibirnya. Sepanjang bentangan. Bibirnya itu bentangan 10 meter. Ini panjang bangunan 15 meter. Lebarnya 10 meter. Untuk ukuran 150 meter sebagai rumah chamber, terbilang cukup luas sih. Tapi gak sebanding sama danau yang ada, yang kita buat ini nih. Masih kurang. Jadi kita buat lagi di sebelah sana dengan ukuran yang sama. Terus kita tambah lagi pakai under gravel. Kita tambah lagi pakai gutter. Pokoknya segala macam jenis filtrasi kita gunakan supaya membenihkan air ini. Termasuk filtrasi biologis, filtrasi alami yang berasal dari tanaman air. Itu kita manfaatkan juga. Untuk kualitas cornya nih. Ini K300. Katanya K300 itu udah waterproof. Tapi gue tetap pengen ini diprotek lagi. Pakai biotex, terus pakai membran. Yang di dalamnya kita waterproofing. Di setiap chamber. Lebih baik over... Apa ya? Dibilang over spek dibanding ngepas. Nanti ternyata ada kebocoran atau apa. Kita bisa kerja dua kali. Oke. Tonton terus. Jangan lupa subscribe. Kalau IG gue ada mereview deh. Tonton terus. Tonton terus. Tonton terus. Tonton terus. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.